JP Mandalika yang akan berlangsung pada minggu kini sudah memulai sesi latihannya dan aktivitas warga pun juga sudah mulai terpantau di area sirkuit. Untuk melihat langsung animo warga di sekitar sirkuit Mandalika sudah bergabung bersama kami lalu Rahmat Juniadi, jurnalis transmedia. Selamat pagi lalu bagaimana aktivitas warga atau mungkin pedagang sekitar lokasi menjelang JP Mandalika pada tahun ini? Selamat siang Maggie. Saat ini saya masih berada di Bazar Mandalika, tempatnya sekitar kurang lebih 1 km dari sirkuit Mandalika. Kondisi pada saat ini karena memang hari pertama gelaran motosiki Mandalika memang masih agak sepi. Jadi di hari Jumat ini kondisi masih cukup lengang. Aktivitas penjualan di UMKM seperti baju-baju, kopi, dan setelah lainnya masih belum banyak yang membeli. Juga pada saat ini memang masih banyak masyarakat yang baru menukarkan tiketnya untuk menonton gelaran motosiki. Di sisi lain pada saat ini kegiatan di dalam sirkuit sendiri memang sedang dilakukan pre-praktis terhadap sejumlah pembalap. Hampir seluruh pembalap itu dilakukan pre-praktis yang saat ini diikuti oleh pembalap dari Moto2, Moto3, dan juga MotoGP. Jadi pada saat ini aktivitas masih belum padat, masih sudah penonton, belum begitu banyak. Dan dibungkinkan penonton nanti akan membentuk di hari kedua dan hari ketiga. Baik, lalu bagaimana dengan omset penjualan di sekitar sirkuit GP Mandalika 2024? Apakah ada lonjakan-lonjakan tertentu yang sudah terpantau? Ya, saya sempat berbincang-bincang tadi dengan sejumlah pedagang. Memang pada saat ini memang belum ada lonjakan untuk hari ini, tapi informasi mereka kemungkinan lonjakan pembeli akan terjadi pada hari kedua dan ketiga gelaran MotoGP, yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu. Untuk tahun lalu memang di beberapa lokasi penjualan souvenir UMKM masyarakat itu memang cukup membudak. Kalau saat ini memang terpencar di beberapa lokasi. Ada yang di Bazar Mandalika, ada yang berada di pinggir Pantai Kuta, dan ada yang di depan sirkuit Mandalika sendiri. Tapi pada waktu itu memang penghasilan dari para pendagang ini cukup sedikit dan bisa mencapai juta amperiak per harinya. Dan pada saat ini memang mereka berharap di hari-hari berikutnya ini akan banyak lonjakan penonton dan juga akan membeli souvenir-suvenir yang mereka jajakan. Baik souvenir dan juga kuliner tentunya ini juga akan menjadi daya tarik sendiri untuk penonton GP Mandalika 2024. Kami akan terus memantau aktivitas warga di sana. Terima kasih lalu sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Terima kasih telah menonton!